oke guys hari ini kita mau review baso acinya maikun loh yang rasanya spesial sepuntut cabe ijo katanya sih super hot nanti kita lihat ya udah super hot gak? kenapa saya pilih ini? karena hari ini tuh beleng itu lagi musim hujan kita lagi memasuki musim gugur jadi dingin-dingin gimana gitu ya bisa dilihat kan di luar tuh dingin-dingin gitu loh jadi kita mau, gue pengen makan siang makan siang dari baso acinya maikun yuk kita lihat gimana cara buatnya ya nah disini tuh ada petunjuknya kan ya gampang kok mudah tinggal membuka plastiknya rebus baso acinya beres deh semuanya gitu loh jadi oke kita coba ya oh 100% homemade loh oke maikun maikun kita lihat ya gimana oke sekarang saya mau buka dulu ya oke kita lihat ya isinya itu hampir standar ya seperti yang baso aci lainnya itu ini kayak baksonya ya berarti sebakso sebuntut lah gitu ya baru ini kayak ada cingilannya oke ini kayak siomai kayak apa ya apa ini namanya saya kurang tau kayak krimis-krimis kripik-kripik gitu ya gitu ya nah ini sambil cabai hijau nya ya sama lemon gitu cabai hijau dan ini ya saya kurang tau ini termasuk kerupu atau dimasukin semua ya oke kita baca rebus baso aci dan rempah dalam rumah ratus biarkan bumbu pedas dan minyak dan masukkan ke dalam mangkok setelah rebusan matang angkat dan masukkan ke dalam ke dalam mangkoknya yang sudah diisi bumbu rempah aci tuangkan air tuangkan topping kering dan perasaan terjerut nipis ke dalam mangkok oke kayak ini berarti ini yang yang topping keringnya kali ya gitu ya kayak kerupu ya dia karena ada beberapa yang baso aci itu yang bentuk kacang dia kan ya yang apa yang saya rupu samorami apa gitu menurutnya itu dia bentuk kacang nah ini dia ini bentuk yang seperti ini oke deh kita masak ya oke siapkan wadah langkah pertama siapkan wadahnya lalu kita masukkan airnya 500 cc oke setelah itu ya nyalakan apinya oke sudah nyala saya pepain yang kecil ya kecil masukkan basonya deh hmm tunggu berapa lama ya oke penutup tunjuknya ditunggu sampai 10-15 menit oke deh kita tunggu ya nah ini bumbunya kita masukkan juga ya saya masukkan semuanya kadang-kadang saya cuma setiapnya aja tapi ini kayak masukkan aja deh semuanya ya sesuai yang sesuai yang di kursi mereka so kita tunggu 10-15 menit sementara itu berarti kita siapkan di dalam wadah yang lain itu masukkan topping-topingnya yang lain ya lalu masukkan minyak ke dalam wadahnya sama cabai hijaunya ya saya gak masukin semua deh setengah dulu takut kepedasan ya saya tuh penggemar pedas loh cuman sejak di Jerman ini jarang-jarang masak makan pedas level kemampuan saya makan pedas tuh seperti menurun jadi takut sakit saya masih masih menyusui juga kita tunggu sih oke kita tunggu ya setelah itu kita pindahkan ya selesai masak udah masak hmm wangi cangkek itu ada kecium gitu loh kenur suara baby saya yang nangis ya guys nah berikutnya kita masukin cemilan topping-topingnya ya ini saya sudah coba tadi makan langsung gitu enak ya ini hmm saya suka loh karena kupuknya ini juga kayaknya kupuk udah lama saya kurang-kurangnya hmm 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 keras tapi justru kerasnya yang enak hmm apa ini dimasukin sini ya tapi memang dimasukin tapi kuburkannya kuburkannya setengah ya kalau nanti tidak cocok karena masukin ke air gitu nanti at least saya bisa makan saya suka ini juga saya buka tangan soalnya kalau makan langsung gitu kanci-kanci gitu enak juga loh wuh olalah saya siap makan ya oke teman-teman saya sudah selesai ya masaknya sekarang bagian kita nge-review nih basuh acinya si Igun mas Igun pak Igun atau mbak Igun kok dia emak ya sudah dipanggil emak dia ya oke saya akan review karena saya gak di-endorse sama caranya enggak ya jadi review-nya review jujur aja gitu loh oke saya coba ya wala pedas itu baru setengah loh kok ada jurnipisnya ya jurnipisnya itu pakai jurnipis sini ya saya potong dulu ya dengan nipis pakai jurnipis ya oke hmm setengah loh enggak mungkin dua per tiga ya apakah ini udah pedas loh dan mungkin masih oke masanya masih bisa saya ini makannya masih bisa kita dengan ini ya toppingnya hmm oke jadi lembut gitu ya hmm oke understand oke gitu hmm itu ada ada apa ini namanya cangkeh ya banget guys ya nih sekarang kita coba bakso nya ya oh jadi ini bakso aci ya emangnya oke kayak cendiri-cendiri gitu ya kayak hmm bukan kayak bakso gitu ya hmm saya bakal ini deh ya saya bakal ini loh guys coba bakso aci ya oke deh hmm agak cendiri kenyal-kenyal gitu ya saya pernah review tapi yang bakso biasa gitu oh ini oke oke hmm enak tapi hmm saya mungkin gak fansnya bakso aci dari bakso ya karena jujur saya pernah kali loh ini kayaknya dia kenyal-kenyal saya lebih prefer bakso yang beneran bakso gitu apa enak kok enak 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 apa gue masukin lagi ya aku nanti kepedesan masukin lama lagi ya eh suka pedas enak enak air di kupuk tuh kupuknya ini ini jadi lembek jadi nikmat yang menyatu itu enak oke ini memang as kejuakannya kejuakannya memang bulat langsung ya sulit soalnya kalau di belah dua sorry saya mau lihat dalamnya itu apa sih hati hati yang manger itu ya aku memang hanya cendiri buat jeli itu ya supnya enak jadi bentuk sup kan ya supnya enak ini saya mau lihat isinya apa sih yang hitam coklat itu saya lihat saya lecah ya so dia ada dalamnya ini daging ya dikit aja sih dia dikit aja gitu oke ini jam itu daging gitu loh baru dikasih darualnya itu kayak cendal gitu ya cendal-cendal gitu enak dagingnya suka-suka ini kalau di luar tanpa masukin air kalau ini dimasukin ke cupnya kalau ini dia kanci kalau ini jadi kayak remeh gitu ini spesial so buntut sabit hijau dia bilang sabitnya sabit hijau di dalamnya tadi itu so buntutnya gitu oke oke enak oke masih oh sorry emak igun oke deh jadi kalau selam nilai saya kasih 8,5 ya ini pertama soalnya saya kasih 11 out of 10 ya sukses ya nanti guys kita lihat berikut-berikutnya saya mau review lagi lainnya misalnya kayak bak swaci dari bensut punya atau dari atletar yang terpunya gitu saya banyak dengarin pengen nyoba gitu loh gimana rasanya so mantep banget kalau dicoba di masa-masa seperti ini dibayarin yang dengan cuaca yang gak jelas ini oke oke top sukses bye-bye tschüss bye-bye ta reda Sub indo by broth3rmax